Google Pixel 5 Smartphone ini dirilis tahun 2020 lalu dan saat video ini dibuat yaitu di pertengahan 2023 HP ini bisa kita jumpai di online marketplace dengan harga kisaran 4-5 juta untuk yang kondisi bekasnya So, untuk saat ini kira-kira apakah masih menarik HP ini untuk dipertimbangkan? Nah, untuk bahasan lengkapnya langsung aja ya Ini dia Bahasan pertama kita mulai dari desain Kalau dilihat dari belakang memang desainnya biasa aja ya Material back cover dan frame-nya ini dari metal tapi secara tampilan malah terlihat seperti plastik Untuk sensor fingerprint prosesnya masih ada di belakang sini tapi bagi saya sih no problem karena dari fungsional juga masih nyaman-nyaman aja performa cepat dan reliable Desain belakang Pixel 5 memang biasa aja ya tapi untuk desain depannya Wow, ini sih keren Bisa teman-teman lihat ya Pixel 5 ini mempunyai bezel layar yang bener-bener simetris di keempat sisinya Terlihat simbol dan nyenangin ya Dan seperti inilah perbandingannya kalau kita sandingkan dengan Zenfone 9 Bezel tipis dan simetrisnya ini didukung juga dengan bodi yang kompak mengingat bentang layarnya yang cuma 6 inci Sehingga ini HP untuk pengoperasian satu tangan sangatlah nyaman Plus bobotnya aja cuma 151 gram Jadi selain compact ini juga sangat ringan enak banget buat dikantongin Oh iya, untuk proteksi Pixel 5 ini layarnya udah Gorilla Glass 6 serta juga udah ada sertifikasi IP68 dust and water resistant Lanjut ke sektor layar Pixel 5 ini mempunyai layar dengan bentang 6 inci resolusi Full HD+, panelnya OLED dengan refresh rate sampai 90Hz Di sektor ini sama sekali gak ada komplemsi grade-nya udah bagus warna gonjireng nyaman dilihat dan penggunaan di outdoor juga masih oke ya Untuk speaker Pixel 5 ini tentu aja udah stereo alias udah dual speaker tapi untuk speaker yang sebelah atasnya itu posisinya tersembunyi di balik layar ya jadi tidak seperti di HP-HP lain yang mana bezel bagian atas ini itu flat ya sama sekali gak ada lubang earpiece atau speaker karena memang speakernya berada di bawah layar alhasil suara speaker atasnya ini tidak sekenceng speaker bawahnya jadi kita akui memang efek stereo-nya kurang balance tapi secara overall suaranya masih termasuk bagus karakternya mirip kayak piksel-piksel lain paling powernya aja yang tidak sekeras misalnya yang ada di piksel 5A atau 6A Di sektor performa Pixel 5 ini menggunakan prosesor atau SOC Snapdragon 765G 5G RAM 8GB dan internal storage 128GB Untuk performa penggunaan harian sosmed ini sih udah lebih dari cukup malah udah berasa kayak HP-HP flagship ya ini berkat kombinasi UI stock Android-nya yang berasa sangat ringan dan smooth banget walau layarnya udah 90Hz jujur aja dalam keserian saya malah selalu pake yang 60Hz karena 60Hz disini udah berasa smooth dan kalau saya aktifin yang 90Hz-nya berasanya sih kayak 120Hz di HP lain luar biasa sih UI-nya smooth banget selain itu ini HP-nya termasuk yang adem ya ya nggak cepat panas malah lebih adem dibanding piksel 6A yang dulu pernah kita review juga untuk Android-nya tentu aja udah bisa di update sampai Android 13 sedangkan untuk dukungan update versi Android-nya piksel itu dijanjikan selama 3 tahun jadi kalau piksel 5 ini rilis di 2020 maka tahun 2023 ini sepertinya adalah tahun terakhir akan dapat update lagi ya atau maksimal bisa sampai Android versi 14 untuk baterai kapasitasnya cuma 4080 mAh dan mengingat ini HP kan umurnya udah hampir 3 tahun jadi untuk ketahanan baterainya sih tergantung dari unitnya masing-masing apakah baterai health-nya masih bagus atau nggak kalau lihat review-reviewnya dulu pas awal rilis ini HP mempunyai performa baterai yang cukup impresif sedangkan untuk unit yang kita review ini untuk penggunaan harian casual sosmed aja ini dipake seharian sekali ngecas masih aman dan screen on time di sekitar 5-6 jam which is masih lumayan oke untuk kecepatan chargingnya maksimal cuma bisa 18W ya cukup berasa lama kalau kita bandingkan dengan HP-HP sekarang yang rata-rata udah bisa 61W ya terakhir kita bahas kameranya pixel 5 ini kamera belakangnya ada 2 wide 12MP dengan sensor legendarisnya yaitu Sony IMX363 kemudian kamera ultra-wide 16MP untuk aplikasi kameranya terakhirnya tentu aja udah google kamera alias Gcam walaupun secara hardware alias sensor kameranya ini untuk standar 2023 sebenarnya udah ketinggalan tapi secara hasil ternyata masih luar biasa dan berani diadu dengan HP-HP lain lah untuk kondisi outdoor banyak cahaya hasil fotonya tentu aja bagus ya khas pixel yang jelas foto-fotonya bersih tajam dynamic range luas warna dan kontras sedikit agak tinggi tapi masih enak dilihat dan enggak lebay overall tentu aja bagus banget hasilnya tapi untuk standar 2023 saya sedikit ada komplain yaitu ketika memfoto orang di kondisi yang agak challenging atau backlight processingnya masih berasa over ya yang mana gambarnya jadi lebih over sharp dan bagian muka sering jadi kurang natural yang mana kekurangan ini sebenarnya udah diperbaiki di pixel 6 series ke atas ya yang mana kemarin kita udah review pixel 6a juga link videonya nanti bisa kalian cek di deskripsi ya kemudian untuk kondisi low light tanpa mode malam atau night side fotonya biasa aja dan sering muncul noise tapi kalau kita pakai fitur night side nya luar biasa hasilnya fotonya jauh lebih bagus ya dan menarik selamat menikmati untuk kamera depan yang 8MP karakternya mirip dengan kamera belakangnya lumayan bagus dan oke tapi enggak yang wow juga next untuk video kita mulai dari kamera depan maksimal cuma bisa rekam full HD 30fps dan hasilnya sih lumayan oke ya kalau dipakai jalan juga stabil kita pake jalan kamera depan pixel 5 luar biasa untuk kamera belakang maksimal bisa 4K 60fps dan hasilnya juga stabil di berbagai resolusi video kamera belakang video kamera belakang Google Pixel 5 4K 60fps seperti inilah ya kalau kita pake jalan disini saya pakein konsis ya kalau bisa teman melihat kualitas warna dan juga stabilisasi 4K 60fps kan pernah utang kita tahu ini nya oke kalau sekarang ini pixel 5 4K 30fps karena belakang yang yang utama 4K 30fps seperti ini untuk teman melihat ultrawide 4K 30 fps pixel 5 dipakai jalan kayak gini ya ultrawide nya seperti ini hasilnya bisa temen temen nilai oke 4K 30 fps pixel 5 dipakai jalan kita jumpa lari Wow bisa lima 4K ultrawide nya kayak gini kita coba lari lagi enggak pakai entonksis ya Oke saya rasa pixel 5 ini masih sangat menarik ya buat dipertimbangin khususnya bagi para penyuka HP kompak karena dimensinya ini nyenengin banget slim ringan dan nyaman banget dioperasikan pakai satu tangan serta look depannya juga simpel ya performa kamera overall juga masih impresif ya Google Pixel gitu loh dan punya UI stock Android yang simpel ringan dan super smooth dan saya sendiri juga termasuk penyuka UI Android stock hal yang perlu diperhatikan sebelum membeli HP ini adalah masalah IME ya ya karena HP ini tidak masuk resmi di Indonesia jadi kalau mau dipakai keharian cari aja yang udah ke daftar IMEI nya di biar cukai jadi kalau kalian dapat di harga 4-5 juta antipis saya rasa HP ini masih sangat recommended tapi kalau harganya udah mendekati pixel 6a ya mending lompat ke pixel 6a sekalian lah oke mungkin segitu dulu ya review pixel 5 kali ini untuk link pembelian HP ini bisa kalian pantau di deskripsi di bawah kalau masih ada yang ingin ditanyakan tulis saja di komentar sampai jumpa di episode video berikutnya sekian dan terima kasih